Siapa kalian? Buat apa mendekati kuil Tau Changsheng? Dua orang parubaya muncul di depan Jensen dan Isabella. Suaranya terdengar berwibawa. Sepasang mata yang kejam memandani mereka berdua. Tatapan seperti ini tampak tidak biasa, seolah-olah Jensen dan Isabella adalah daun mati, atau seperti batu di pinggir jalan. Tuan-tuan, kami sedang bertamasha. Kami tersesat. Jensen mencari-cari alasan. Apakah aku sudah mengizinkanmu berbicara? Salah satu dari mereka berkumis. Dia berkata dengan nada yang sangat keras. Suara ini bahkan lebih menakutkan daripada suara petir. Tuan-tuan, kami tersesat. Kami tidak tahu ini adalah area pribadi, mohon dimaafkan, kata Isabella sambil tersenyum. Suara itu berhasil menarik perhatian mereka ke arah Isabella. Keduanya memandang Isabella, dan mata mereka menunjukkan sebuah ketertarikan. Isabella mengenakan kemeja kuning dan celana pendek hitam. Kakinya yang ramping membuat mereka tertarik. Perempuan ini cukup cantik. Kalian telah menerobos masuk area terlarang. Menurut aturan kuil Tau Changsheng, kalian harus dikurung selama 50 tahun. Tapi, kalau perempuan ini mau menemani kami satu kali, dia boleh pergi. Pria berkumis itu menatap Isabella. Isabella melangkah mundur ketakutan, katanya dengan takut, apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Bisa melayani Master Tau adalah berkah bagimu. Layani kami dengan baik, makan besar, kenikmatan hidup, kamu akan memiliki semuanya. Kata pria yang lain dengan bangga, seolah uang dan kekuasaan begitu mudah didapatkan. Bagaimana dengan dia? Isabella tiba-tiba menatap Jensen. Jensen terdiam mendengarkan kedua orang itu berbicara, berbagai asumsi muncul dalam hatinya. Sepertinya ini adalah tujuan Isabella, menariknya ke sekte tersembunyi, kemudian membiarkan Master Sekte Tersembunyi membunuhnya. Tempat ini jarang didatangi orang. Jika dia mati, siapa yang akan tahu? Selain itu, di luar sana, keluarga Wilbert sangat mendukung Jensen. Sekte Bango Putih sekalipun tidak berani menyentuhnya sembarangan. Tapi, kekuasaan keluarga Wilbert nampaknya tidak sampai tempat ini. Masukkan dia ke dalam penjara pidana mati. Kata pria berkumis itu dengan dingin, sama sekali tidak memedulikan Jensen. Dia bisa melihat bahwa pemuda ini memiliki seni bela diri. Tapi, bagi orang-orang di sekte tersembunyi, keterampilan seni bela dirinya tampak tidak berarti. Jangan, aku bisa menemani kalian, tapi kalian harus melepaskan dia. Isabella dengan segera memohonkan belas kasihan untuk Jensen. Sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Kalau pelayananmu tidak nyaman, kamu juga akan dimasukkan ke dalam kurungan mati. Menurutlah, ucap pria berkumis sambil meraih lengan Isabella dan menariknya pergi. Tuan Jensen, selamatkan aku. Isabella tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ia hanya bisa menatap Jensen dengan tatapan meminta pertolongan. Jensen menyaksikan Isabella dibawa pergi, wajahnya masih tidak berubah sama sekali. Kelihatannya dia seperti tidak punya pilihan, namun sebenarnya dia tidak mau menyerang. Dik, kamu cukup penurut. Ayo ikut aku. Asalkan kamu dikurung dalam kurungan mati selama 50 tahun, kamu masih bisa keluar hidup-hidup. Pria lain memberikan ancaman lalu mulai berjalan. Dia seolah-olah tidak takut Jensen melarikan diri. Jensen tahu bahwa jika dia melarikan diri, pria ini bisa menangkapnya segera. Dan saat itu, nasibnya akan lebih mengenaskan. Tanpa bicara sepatah kata pun, dia mengikuti pria itu. Pria itu berjalan di depan. Ketika sadar Jensen mengikutinya, dia tersenyum sinis. Dia sama sekali tidak berniat untuk membawa Jensen ke kurungan mati, melainkan berencana membunuhnya. Hanya dapat dibilang, anak muda ini telah mengganggu seseorang yang tidak seharusnya diganggu, sudah nasibnya tidak dapat kabur. Mereka berdua berjalan beriringan. Jensen berjalan di belakang, dia masih belum mengucapkan sepatah kata pun, namun matanya sedikit bercahaya. Dia terus meraba kekuatan pria ini dengan Ki melihat. Kekuatan dalam tubuh pria itu sangat aneh, bukan kekuatan energi Ki biasa, tapi sangat mirip dengan Profon Ki miliknya. Tapi makin dirasakan, makin ada perbedaan. Kekuatan di tubuh pria itu lebih besar dari Profon Ki, tetapi tingkat kemurniannya tidak seperti Profon Ki. Apakah orang-orang di sekte tersembunyi mengembangkan kemampuan ini, Gumam Jensen? Pada saat itu, pria di depannya berhenti berjalan. Apakah ini akan dimulai? Jensen berkata diam-diam, dia tahu pria ini pasti akan bergerak. Anak muda, menurut aturan kuil Tau Changseng, penyusup harus dipenjara selama 50 tahun, tetapi engkau beruntung, kamu tidak perlu masuk penjara. Pria itu berbalik dan berkata, sambil menatap Jensen dengan senyum tipis. Tuan, apakah aku boleh pergi? Ucap Jensen sambil berpura-pura bahagia. Ya, kamu boleh pergi. Biarkan aku mengantarmu ke jalanan. Senyum pria itu pelan-pelan berubah menjadi ganas. Ia berteriak dan menggenggam bahu Jensen. Jensen hampir ingin melawannya, namun dia masih mencoba menahan diri. Ini adalah kuil Tau Changseng. Pasti banyak orang hebat seperti pria ini. Selain itu, Isabella bisa jadi sedang melihatnya diam-diam. Jika dia melawan, itu sama saja bagaikan mengagetkan ular dalam rumput. Krak! Tanpa ada perlawanan, lengan Jensen dengan mudah ditangkap oleh pria itu. Kemudian sebuah rasa sakit datang, dan bahunya seperti terkoyak. Krak-krak-krak! Kemudian, kerangkanya berbunyi seakan mencapai batas maksimal, akhirnya hancur. Di tanganku, Gopal, kematian bukan berarti kelegaan yang instan. Tawa pria itu, kemudian meraih bahu Jensen yang lain, hendak melakukan hal yang sama. Sakit sekali! Tulang-tulangnya hancur dan ototnya tertekuk. Rasa sakit ini membuat Jensen berteriak. Ini belum berakhir. Pria itu tiba-tiba turun dan meraih lutut Jensen. Kekuatan yang kuat mengalir keluar. Lutut Jensen digenggam hingga hancur, membuatnya tersungkur. Kamu juga termasuk ahli seni bela diri, seharusnya pernah mendengar tentang Fireworker. Dia dibuat lumpuh dan dilempar ke tebing, kemudian hidup kesepian. Meskipun ini hanya cerita dalam novel bela diri, bukan berarti tidak ada dalam dunia nyata. Pria itu kembali menghancurkan lutut Jensen dalam genggamannya, lalu menendang Jensen dari tebing. Aku akan datang untuk membalas dendam. Ucap Jensen sambil terguling menuruni tebing. Pria itu tertegun sejenak. Pada kondisi seperti ini, orang biasa akan berteriak kesakitan dalam penderitaan. Mengapa pemuda ini malah mengancamnya? Dan lagi, suara pemuda ini dingin bagaikan salju di bulan Juni, menusuk hingga ke hatinya. Plop! Plop! Setelah Jensen terjatuh ke tebing, pria itu akhirnya sadar, sepertinya dia berpikir terlalu banyak. Paling-paling, pemuda ini hanya seorang praktisi seni bela diri kuno, bagaimana bisa mengancam ahli sektor tersembunyi? Semut kecil! Pria itu menggeleng kemudian berpaling seolah baru melakukan hal yang biasa. Di saat itu, Jensen masih terjatuh ke bawah tebing. Namun, bahu kanannya sedang memulih dengan cepat dan tulang yang terkilir segera kembali ke persendian, dan tentu saja proses ini juga sangat menyakitkan. Jensen berusaha menahan sakit. Setelah sendi bahu kanannya kembali ke posisi, dia dengan cepat mengeluarkan pedang bayangan dari pinggangnya, kemudian ditancapkannya ke dinding tebing. Menancap Setelah pedang menancap di dinding tebing, laju jatuhnya mulai melambat hingga akhirnya berhenti. Jensen memanfaatkan kesempatan untuk segera memulihkan cedera di bahu kirinya dengan cepat, setidaknya lengan kirinya harus bisa digerakkan. Sesaat kemudian, meskipun lengan kirinya masih sangat kesakitan, tapi setidaknya bisa digunakan untuk mengambil sesuatu dan dia pun mengeluarkan salep giyok hitam dari tas di punggungnya dan mengoleskannya di bahu kanannya. Salep giyok hitam itu terkenal untuk mengobati tulang. Ditambah dengan kekuatan pemulihan Jensen yang hebat, tulang patah di bahu kanannya mulai pulih, diikuti oleh bahu dan lutut kirinya. Keterampilan medis Jensen luar biasa. Jika tidak, akan sangat sulit untuk pulih dalam jangka waktu yang singkat. Setelah anggota tubuhnya berangsur pulih, Jensen dengan ringan melompat dan menginjak sarung pedang bayangan. Dia melayang di udara layaknya seorang master yang tak tertandingi. Pria tadi itu sangat kuat, tapi Jensen memiliki firasat jika dia menggunakan kemampuan dengan habis-habisan, pria itu pasti bukanlah tandingannya. Namun, tempat ini adalah markas dari kuil Tau Changsheng. Pasti ada banyak master seperti pria itu, jadi Jensen lebih baik berhati-hati. Dia menunggu sejenak, lalu setelah kekuatannya pulih, dia berniat memanjat tebing, akan tetapi gerakannya tiba-tiba terhenti. Terdengar langkah kaki dari atas tebing. Nona Isabella, aku sudah membunuh anak itu sesuai perjanjian. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan apa yang kamu janjikan padaku? Sana tunggu di dalam. Aku sudah berjanji akan menemani kalian, aku tidak akan mengingkarinya. Terima kasih, Nona Isabella. Suara ini adalah suara Isabella dan dua pria sebelumnya. Benar saja, mereka saling mengenal. Namun, yang membuat Jensen kaget adalah nada bicara kedua orang ini sangat sopan terhadap Isabella, sangat berbeda dengan yang biasanya. Harus diketahui, ini adalah sekte tersembunyi, status kedudukannya lebih tinggi dari empat aliansi seni bela diri di dunia Jianghu. Kenapa begitu sopan terhadap Isabella? Ternyata Isabella tidak boleh diremehkan. Oh Jensen, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, kenapa kamu memaksaku? Tidakkah kamu tahu betapa aku mencintaimu? Setelah kedua pria itu pergi, terdengar suara Isabella datang dari atas tebing. Yang membuat Jensen terkejut adalah suara itu justru terkesan membawa suara tangis. Maaf, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tapi keberadaanmu sudah mengancamku. Lagian, kalau aku tidak membunuhmu, masih banyak orang di empat aliansi seni bela diri yang ingin membunuhmu, misalnya Justin Onis. Hari ini kamu mati di sini adalah apa yang diinginkan Justin. Meskipun Justin bukan dari sekte tersembunyi, tapi ayahnya adalah pemimpin aliansi sekte Bango Putih dan punya pengaruh yang besar. Bagaimana bisa aku tidak mendengarkan perintahnya? Mendengar suara-suara tersebut, Jensen diam-diam mencemoh. Wanita ini sangat lecik. Meskipun Justin kuat, tapi apa dia sanggup melawan sekte tersembunyi? Wanita ini melimpahkan semua kesalahannya ke Justin. Kemungkinan besar alasan mengapa dia melakukan ini adalah supaya hatinya merasa lebih baik. Hanya untuk merasa lebih baik. Tissa adalah wanita seperti ini? Jangan-jangan, Tissa benar-benar menyukai dirinya. Jensen, kamu adalah pria yang paling ku cintai di sepanjang hidupku. Di masa lalu, di saat sekarang, dan bahkan lebih lagi di masa yang akan datang. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Pergilah dengan tenang. Kalau terlahir kembali, aku akan mengenalmu lebih awal sebelum Elena dan menjadikan dirimu pria paling bahagia di dunia. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi menantu yang tinggal di rumah. Aku mencintaimu. Suara terseduh-seduh itu perlahan-lahan menghilang. Jensen masih berdiri di tebing, kakinya menginjak gagang pedang bayangan. Dugaan dalam hatinya selama ini akhirnya terjawab. Benar saja, Isabella Letzia adalah Tissa. Sangat disayangkan, wanita berhati busuk seperti Tissa tidak akan pernah bisa bersamanya, bahkan jika benar terlahir kembali, atau bahkan jika dia memperlakukannya dengan baik di kehidupan berikutnya. Tissa tidak mengatakan keberadaan Elena. Sebenarnya Elena ada di kuil Tau Changsheng atau tidak? Jensen menenangkan diri sejenak, lalu menggunakan ilmu ringan badan dan menginjak tebing, lalu melompat ke atas. Tidak terlihat siapapun di atas tebing, hanya ada uang kertas bekas dibakar dan sebotol anggur. Sepertinya Tissa sedang mendoakannya. Menggelengkan kepalanya, lalu Jensen bergerak maju. Meskipun kuil Tau Changsheng ini mengungkapkan misteri dan kekuatannya di mana-mana, dia ingin memastikan apakah Elena ada di kuil Tau Changsheng. Hah! Tiba-tiba, Jensen melihat kekejauhan. Entah mengapa, dia merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Tapi saat Jensen mencoba merasakannya dengan Ki melihat, perasaan itu kembali menghilang. Mungkinkah itu ilusi? Pegunungan yang berkabut, lembah yang dalam dan rumput yang panjang, tapi sepi tidak ada satupun orang. Jensen menginjak rumputan yang layu dan menatap ke arah daun-daun yang berguguran di tanah, mencari jejak. Meskipun ada banyak master dalam kuil Tau Changsheng, mereka jelas tidak menguasai metode anti-pelacakan. Bagaimanapun, para master sekte tersembunyi yang kuat ini telah meremehkan penggunaan metode pelacakan tentara. Oleh karena itu, Jensen menggunakan jejak daunan yang jatuh di tanah untuk mencari jejak kaki dan menebak kira-kira ke arah mana orang-orang ini pergi. 20 menit kemudian, gunung yang menjulang tinggi muncul di depannya. Anehnya, gunung itu dikelilingi oleh pepohonan yang lebat, yang dengan erat membungkus gunung itu di dalamnya. Tidak heran jika tempat ini tidak bisa ditemukan, benar-benar sangat tersembunyi. Melihat ke atas gunung, berdiri bangunan kuno yang dibangun berlapis. Dari kejauhan, benar-benar terlihat seperti sebuah kuil Tau, dan diperkirakan sudah sangat tua. Jika dugaannya tidak salah, itu adalah kuil Tau Changsheng. Tidak tahu peninggalan zaman dinasti apa, tapi bisa dipastikan di sana ada banyak sekali master. Wajah Jensen terkesan sedikit lebih berhati-hati. Sekte tersembunyi adalah rahasia huasia, dan para masternya pasti lebih kuat daripada yang ada di dunia Jianghu. Harus sangat berhati-hati. Jensen kemudian menggunakan jurus menghilang dan diam-diam berjalan mendekati gunung. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Jensen merasakan sepertinya ada sesuatu di sekeliling yang sedang mengawasinya. Tapi ketika dia mencoba merasakannya lagi, Jensen lagi-lagi tak bisa merasakan apa-apa. Hanya bisa dikatakan bahwa dengan kemampuan Jensen saat ini, dia masih bukan tandingan sekte tersembunyi. Namun, setelah berjalan lebih dari 10 menit lagi, perasaan ini menghilang. Kemungkinan besar dia telah melewati area pengawasan. Setibanya di kaki gunung, Jensen merasa konsumsi prodo unki sudah kebanyakan. Jurus menghilang ini memang hebat, tetapi konsumsi prodo unkinya terlalu berlebihan. Lalu dia mendongak melihat ke atas, ada sebuah tangga yang berkelok-kelok, tangga itu kuno, dengan daun-daun yang berguguran, tapi tidak ada orang. Jensen berjalan menaiki anak tangga. Setelah berjalan selama 10 menit, akhirnya dia tiba di puncak gunung. Tempat itu terlihat seperti alun-alun dengan sebuah kuil tau yang dipenuhi dupa. Dari jauh, terdengar suara orang yang sedang berbicara, Jensen pun dengan cepat menghindar dan masuk ke dalam markas mereka. Jika ketahuan, seberapa banyak nyawanya pun tidak akan cukup. Ia terus menelusuri jejak kaki di tanah. Tidak lama kemudian, Jensen sampai di depan sebuah rumah batu kuno. Suara samar datang dari dalam. Asik, Nona Isabella ini wanita yang cantik. Kalau bisa menidurinya sekali, hidup terasa sudah cukup. Kecilkan suaramu, jangan sampai guru mendengarmu, atau kita mungkin akan dibunuhnya. Nona Isabella sedang pergi menemui guru sekarang, apa yang kamu takutkan? Itu adalah suara dari dua pria itu. Saat ini, keduanya sedang berbaring di tempat tidur dengan raut wajah yang bahagia. Ada cairan yang tidak enak dilihat di tempat tidur. Sulit dibayangkan bahwa mereka berdua habis melakukan sesuatu. Aneh, seorang Nona Isabella, dia ingin membunuh anak itu, masalah-masalah lampau, kenapa dibawa ke kuil tau Changsheng? Aku dengar Nona Isabella mengatakan bahwa anak itu datang demi wanita cantik itu, tapi sayang sekali dia sudah dibawa pergi. Anak itu bahkan kenal dengan orang yang seperti bida dari itu. Mereka berdua berbincang sambil meneguk anggur. Tiba-tiba, gerakan minum mereka berhenti. Entah mengapa mereka merasa udara seakan membeku dan terasa jauh lebih dingin. Apa yang terjadi? Posisi kuil tau Changsheng berada di barat laut, disinari oleh matahari sepanjang tahun dan salju pun tidak turun di musim dingin. Kenapa tiba-tiba dingin sekali? Pria berkumis itu mengerutkan kening dan melihat ke arah luar rumah batu. Biar kuberitahu alasannya, karena aku. Pada saat ini, suara seperti hantu tiba-tiba terdengar, mereka berdua pun merasakan kedinginan. Apa-apaan ini? Ada orang di rumah batu? Yang paling menakutkan adalah mereka tidak menyadarinya sama sekali. Itu manusia apa hantu? Mangkuk anggur di tangan orang di sampingnya terjatuh ke tanah. Kamu bisa menganggapku hantu? Suara dingin terdengar dan kemudian bekas sayatan pedang muncul di leher orang itu, kepalanya perlahan jatuh ke bawah. Terlalu cepat? Sama sekali tidak ada waktu untuk bereaksi. Saat kepalanya jatuh ke tanah, dia bisa melihat tubuh bagian bawahnya dan mangkuk anggur yang jatuh ke tanah sebelumnya. Pikirannya berantakan dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan membanjiri sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dirinya sudah tamat. Tiba-tiba, dia melihat sepasang kaki, sepasang kaki ramping yang mengenakan celana olahraga. Yang terpenting adalah mereka terlihat tidak asing. Mendongat ke arah atas celana olahraga, muncul penampakan yang membuatnya serasa mati tidak tenang. Apakah itu dia? Dia belum mati. Dia benar-benar datang. Dengan ketakutan, akhirnya mati. Kamu. Hampir pada saat bersamaan, pria berkumis itu meraung, suaranya dipenuhi ketakutan, menatap ke sudut ruangan. Di dalam ruangan, terlihat Jensen berdiri memegang pedang di tangannya. Pedang itu sangat tajam, terasa seperti dewa kematian datang menghampiri. Pupil pria berkumis itu terus bergetar. Bukankah pemuda ini sudah mati? Juniornya baru saja memberitahunya, mereka telah mematahkan kaki dan tangan pemuda itu serta sudah melemparkannya dari tebing. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Bagaimana caranya dia bisa masuk? Kenapa tidak ketahuan? Mungkinkah jiwa pemuda yang teraniaya itu datang untuk membalas dendam? Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku seperti apa penampakan pri itu. Jensen berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Pria berkumis itu merasakan dingin di sekujur tubuhnya, tetapi berusaha membuat dirinya perlahan-lahan menjadi tenang. Terlepas dari apakah pemuda itu manusia atau hantu, dia telah membunuh juniornya, pasti ada yang janggal di sini. Selain itu, tempat ini adalah kuil Tau Changsheng. Hehehe. Pria itu mencibir dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, api panas tiba-tiba muncul di atas kepalanya, hanya berjarak satu sentimeter darinya. Aku tahu kekuatanmu sangat hebat, tapi aku penasaran, bisakah kamu menahan nyala api ini? Jensen tiba-tiba sudah berada di samping pria berkumis. Mengarahkan tangan kirinya ke bawah dan api yang menyala pun muncul, tepat di atas tengkorak kepala pria itu. Seolah-olah selama Jensen mau, nyala api ini bisa membakar pria itu sampai habis. Teknik Dao Pria itu tidak berani bergerak, hanya ada keringat dingin di dahinya yang tak berhenti menetes. Siapa pemuda ini? Dia tidak hanya menerobos masuk tanpa disadari, tapi dia juga menguasai teknik Dao. Bukankah dia dari dunia Jianghu? Di saat ini juga, pria itu akhirnya merasakan teror, karena yang dikuasai pemuda itu bukanlah praktisi seni bela diri, melainkan teknik Dao para kultifator. Sekilas, dia mengingat sikap sombong dan mendominasi yang dia tunjukkan di depan pemuda itu ketika mereka pertama kali bertemu di gunung, dan kemudian melihat keadaannya yang menyedihkan saat ini. Semuanya terasa begitu ironis. Ku beritahu, pria itu tidak sengaja diajak pulang oleh guru ketika dia bepergian mengelilingi dunia. Karena pria itu kelihatan istimewa, jadi guru ingin membawanya ke sektor tersembunyi, mewariskan ilmu kepadanya, dan menjadikannya sebagai seorang murid, kata pria itu dengan cemas. Bagaimana penampilan wanita itu? Kalau dibandingkan dengan yang di foto ini? Jensen mengeluarkan ponselnya, ada pesan singkat dari sebuah nomor tak dikenal. Yang aneh adalah setelah dia memasuki gunung, sinyalnya terganggu dan dia akhirnya mengandalkan sinyal satelit, jadi tidak banyak orang yang tahu nomor yang satu ini. Bagaimana orang tak dikenal ini mendapatkan nomornya? Ia menekan ponselnya sekali dengan jarinya dan melihat hanya ada satu kalimat di dalam pesan itu. Ada yang datang ke rumah komunitas? Rumah komunitas? Pupil mata Jensen membeku, dia menebak jika itu adalah tempat di mana Natasha tinggal dan ada Veronica di sana. Mungkinkah ada seseorang yang mau melakukan sesuatu terhadap Natasha dan yang lainnya? Dan lagi, siapa yang mengabari dirinya? Orang ini bisa tahu tentang hal semacam ini, kemungkinan dia dari dunia Jianghu. Tentu saja, di saat seperti ini, Jensen sudah tidak peduli untuk mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Dia mencari foto Elena di ponselnya dan menunjukkannya kepada pria itu. Ya, 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 wanita cantik inilah. Pria itu terus mengangguk, bertanya-tanya dalam hati bagaimana pemuda misterius ini bisa mengenal pria itu. Ternyata benar Elena pernah datang ke sini. Jensen bertanya dengan dingin, kemana perginya dia sekarang? Setengah bulan yang lalu, dia dibawa pergi oleh orang Sekte Yuhua. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun. Bagaimana dia dibawa pergi, mengapa dia dibawa pergi dan siapa yang membawanya ke sini, tanya Jensen beruntun. Senior, bagaimana aku bisa tahu caranya dia dibawa pergi? Bahkan alasan kenapa dia dibawa pergi, aku lebih tidak tahu lagi. Sekte Yuhua lebih kuat dari kita dan sudah berdiri sejak zaman dinasti Qin, mereka juga lah yang telah mengajarkan kepada Kaisar Qin tentang jalan menuju keabadian. Bagaimana kami yang dari Kuil Tau Changseng ini bisa tahu tentang agenda mereka? Pria itu menjawab dengan gelisah, sedangkan yang membawa pria itu kemari adalah guruku. Guru tampaknya sangat menyukai peri itu. Awalnya peri itu dikurung dan dipaksa untuk menjadi muridnya, akan tetapi peri itu menolak. Setelah sekian lama, guru tidak tahan lagi dan ingin melakukan sesuatu terhadap peri itu. Tapi, aku mendengar bahwa itu terhenti di tengah jalan dan datanglah para master dari Sekte Yuhua. Siapa gurumu ini? Wajah Jensen berubah dingin. Tidak heran Elena tidak pulang dalam waktu lama. Ternyata dia ditahan. Elena seharusnya menjalani kehidupan yang damai, tetapi karena guru dari Kuil Tau Changseng ini, dia melangkah masuk ke dalam pusaran air dan dibawa paksa ke Sekte Yuhua. Guruku dipanggil Master Petir, dan namanya Tori, jawab pria itu. Kamu sudah boleh pergi. Raut wajah Jensen berubah menjadi dingin. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Bukankah kamu bilang tidak akan membunuhku? Pria itu terlihat panik dan ingin Meronta melawan. Namun, Jensen tidak bisa memenuhi keinginannya. Kelapak tangannya diarahkan ke bawah dan api yang pun membakar tengkorak kepala pria itu, berlanjut terus hingga ke bawah. Wajah pria itu kesakitan dan dia berusaha mengaktifkan energi miliknya, tetapi dia tidak bisa memadamkan nyala api itu sama sekali. Ia ingin berteriak keras karena ngeri. Namun, Jensen mengayunkan sebuah jarum perak dan menusukkannya di titik akupuntur pria itu, alhasil pria itu tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Dia jatuh ke tanah dengan tangan yang menutupi bagian lehernya, dan meninggal dalam rasa sakit yang luar biasa. Jensen menyaksikan pria itu terbakar habis dan menggunakan jurus menghilang untuk pergi lagi. Karena Elena tidak ada di sini, tidak ada gunanya bagi dia untuk tetap tinggal. Selain itu, ada banyak sekali master dalam kuil Tau Changseng, jika terkepung, walau Jensen memiliki kekuatan seribu kali lebih kuat pun tetap akan kalah di sini. Namun, Tori si master petir, Jensen mengingat nama ini. Bahkan lebih ingin segera membunuh orang ini. Awalnya, Elena mungkin sudah berencana untuk pulang. Orang inilah yang telah menyebabkan masalah dan menyebabkan segalanya menjadi tidak terkendali. Setelah api membakar habis pria itu, ruangan menjadi makin hening. Selang berapa lama, terdengar suara dari luar. Nona Isabella, aku akan menyuruh Gopal dan yang lainnya untuk menemanimu menuruni gunung. Terdengar sebuah suara yang tenang. Seorang pria parubaya yang anggun, mengenakan jubah Tau, berjalan bersama Isabella. Pria parubaya itu berambut pendek dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hidup mengasingkan diri di pegunungan. Panggilannya adalah master petir, dan namanya adalah Tori. Karena suka bepergian keliling dunia, dia tetap tidak terlepas dari hubungan dengan masyarakat. Terima kasih, master petir. Isabella menjawab dengan sopan. Pria parubaya itu mengangguk pelan, tapi matanya menatap Isabella dengan tatapan aneh. Wanita berbakat dari pulau Hongkong ini benar-benar menarik. Meskipun dia tidak peduli dengan dunia, tapi dia menyukai wanita. Misalnya, peri yang kemarin hampir jatuh ke pelukannya, juga dibawa ke sekte tersembunyi karena kecantikannya. Guru, kabar buruk, lihat. Sebelum mereka berdua memasuki rumah batu, kedua pemuda yang bertanggung jawab untuk membukakan pintu berseru. Ketika mereka berdua masuk, pupil mereka membeku. Di tengah rumah batu, darah memenuhi lantai, seorang pria kepalanya terpotong dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Di sisi lain, ada bekas terbakar di tanah. Melihatnya lebih detil lagi, ini adalah bekas manusia. Mereka adalah Gopal dan temannya. Udara seketika membeku, sangat mengerikan. Pupil mata master petir dan muridnya membeku. Ini terjadi di dalam sekte tersembunyi, siapa yang bisa membunuh orang tanpa ada yang menyadarinya? Cara yang kejam, sadis dan tanpa belas kasihan. Wajah Isabella tampak terkejut, tapi ada rasa takut yang tersembunyi di kedalaman pupilnya. Di saat ini, sebuah nama terlintas di benaknya, Jensen. Kecuali jika itu hanya kebetulan, maka bisa dipastikan itu adalah ulah Jensen. Dia datang untuk membalas dendam. Untungnya Isabella keburu pergi, jika tidak, mungkin dia juga akan mati di rumah batu. Hanya saja, bukankah Jensen sudah dibuat cacat dan dilempar dari tebing? Tebing itu begitu tinggi, belum lagi anggota tubuh Jensen yang cacat. Bahkan jika dia jatuh dalam keadaan sehat walafiat pun dia tetap akan mati. Kedua, anggota tubuh Jensen sudah hancur. Bagaimana mungkin dia bisa pulih dalam jangka waktu yang singkat? Saat itu, dia merasakan kebingungan dan muncul ketakutan di hatinya. Dia ingin segera meninggalkan kuil Tau Changseng. Dia benar-benar takut. Karena jika itu benar-benar perbuatan Jensen, maka perkataannya di atas tebing tadi juga sudah terdengar olehnya. Jensen bisa mengenalinya kan? Kebetulan mengingat sifat Jensen, dia pasti akan mencarinya untuk balas dendam. Makin dia memikirkannya, makin dia merasakan takut. Dia berbalik untuk melihat Master Petir dan berkata, Master Petir, bisakah kamu mengirim lebih banyak orang untuk menemaniku pulang? Master Petir bisa melihat bahwa Isabella sangat ketakutan. Ia merasa sangat aneh. Bagaimanapun, masalah ini terjadi di kuil Tau Changseng, yang seharusnya ketakutan adalah mereka. Akan tetapi, dia tidak mau terlalu memikirkannya, hal yang terjadi barusan sangatlah memalukan. Kuil Tau Changseng sangat bermartabat, salah satu sekte tersembunyi kuno di Huasia, malah memberi rasa tidak aman bagi orang lain. Ini sudah seperti menginjak-injak martabat kuil Tau Changseng. Nona Isabella, aku akan meminta orang untuk segera menemanimu pulang. Master Petir tertawa dan kemudian menatap muridnya, Panggilkan kakak seniormu, Ronnie dan yang lainnya untuk bersama-sama mengantarkan Nona Isabella pulang. Siap! Murid-murid itu menerima perintah dan pergi. Nona Isabella, masalah yang terjadi di kuil Tau Changseng pasti telah menjadi bahan tertawaan bagimu, tapi kemungkinan itu dilakukan oleh orang dalam sekte. Lagipula, orang luar tidak akan bisa mencapai kuil Tau Changseng. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu kebenaran tentang masalah ini. Kata Master Petir menenangkan Isabella Letzia. Isabella merenung sejenak dan berkata, Master Petir, apa yang akan aku katakan mungkin agak mendadak, kalau membuat tidak nyaman, mohon Master Petir memaafkanku. Aku pikir ini adalah perbuatan orang luar, lebih baik Anda bergegas mengirim orang untuk segera menyegel gunung, mungkin pembunuhnya masih bisa ditemukan. Orang luar, wajah Master Petir tenggelam. Jika semuanya seperti apa yang barusan dikatakan Isabella, maka kemampuan orang itu pasti mengerikan. Membayangkan di masa depan, tiba-tiba ada seseorang datang ke tempat tidurnya tanpa diketahui dan membunuhnya dengan sedilah pisau, tapi dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tenanglah, aku akan segera memberi perintah untuk menyegel gunung. Master Petir tahu bahwa jika pelakunya orang dalam, maka dia akan menemukannya cepat atau lambat. Namun, jika itu orang luar, dan gunung tidak disegel sekarang, orang itu bisa melarikan diri. Kemudian, sebuah jimat muncul di tangan kanannya. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi seekor burung bango putih seukuran kepalan tangan dan terbang kekejauhan. Tidak lama kemudian, bunyi lonceng kuno terdengar di pegunungan. Wajah semua orang di Kuil Tau Changseng berubah serius. Mereka tahu bahwa ini adalah perintah penyegelan gunung. Gunung besar maupun kecil, akan segera disegel. Terakhir kali perintah seperti ini muncul adalah ketika perang melawan negara matahari dan sudah tidak pernah muncul selama kurun waktu beberapa dekade. Master Petir, aku pamit dulu. Kalau ada kabar baik, tolong beritahu aku. Setelah banyak master tiba, Isabella berpamitan kepada Master Petir. Nona Isabella, hati-hati di jalan. Master Petir mengangguk pelan dan memimpin jalan. Isabella menatap punggung Master Petir dan merasa sangat gugup. Ia berharap Kuil Tau Changseng bisa segera menangkap si pembunuh lalu menghabisinya. Terakhir kali, wajahnya terluka oleh bom milik Elena dan persahabatan mereka pun berakhir. Setelah kejadian itu, dia menyamar dan bersembunyi untuk sementara waktu, Departemen Militer maupun Jensen tidak bisa menemukannya. Akan tetapi, kali ini berbeda. Dia memiliki intuisi, jika Jensen memang ingin menemukannya, dia pasti akan menemukannya. Lagi pula, Jensen yang sekarang tidak lagi sama seperti yang dulu. Dia sekarang seperti iblis, ada di mana-mana. Teng-teng-teng. Lonceng masih berbunyi di gunung yang luas dan megah, tapi di gunung tak berujung ini, niat untuk membunuh malah makin besar. Dikarenakan posisi letak Wiltau Changseng, dia berada dalam jangkauan formasi kuno. Formasi itu tersebar sangat luas sehingga setengah dari gunung Wui ada di dalam jangkauan formas tersebut. Setiap gerakan makhluk apapun akan diawasi. Saat ini, Jensen sudah menanggalkan jurus menghilangnya. Mendengar suara lonceng dari gunung yang jauh, dia tahu bahwa kejadian di rumah batu telah diketahui. Namun, apa maksud dari lonceng yang dibunyikan? Wulz. Tidak lama setelah dia berjalan, sekawanan besar burung tiba-tiba terbang di belakangnya, terbang kekejauhan. Burung itu ketakutan sehingga terbang menjauh. Ada yang datang mendekatiku? Apakah sudah menemukanku? Wajah Jensen berubah. Gunung ini luas, tinggi dan berumput panjang. Bagaimana orang-orang kuil tahu Changseng bisa tahu dia berjalan ke arah ini? Ada yang tidak beres, suruh lebih banyak orang ke sana. Saat Jensen menggunakan teknik bernapas kura-kura untuk bersembunyi, terlihat tiga orang di kejauhan. Jika dilihat dengan saksama, kekuatan mereka diperkirakan berada di tingkat tranceden, tetapi yang mereka asah bukanlah energi key, melainkan energi sejati. Ketahuan! Jensen bersembunyi di atas pohon dan ragu-ragu apakah dia harus menyelinap pergi, namun di saat ini, terdengar suara getar dari ponselnya. Siapa itu? Meskipun suaranya sangat kecil, semua orang yang datang adalah master. Getaran semacam ini sama sekali tidak bisa disembunyikan dari mereka. Mereka semua melihat ke arah Jensen. Mati! Jensen melambaikan tangan kanannya, beberapa jarum perak melesat, menembus kepala dua orang dan menancap di pohon besar di kejauhan. Sekuntum bunga darah mekar. Dia ada di sini, cepat datang dan bantu. Masih tersisa satu orang yang sedang menggenggam jimat dan berteriak. Wajah Jensen berubah dingin. Dia menembakkan jarum perak lagi dan menghabisi nyawa orang itu, dia lalu pergi melewati rumputan yang lebat. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah telepon dari Natasha. Sepertinya memang ada yang pergi ke rumah komunitas untuk mencari masalah. Kebetulan orang ini memilih waktu yang pas, tepat ketika Jensen sedang sibuk. Jensen, ada yang mengetuk pintu dari luar, apa yang harus kulakukan? Orang-orang ini kelihatan sangat ganas. Setelah mengangkat telepon, terdengar suara cemas dari Natasha. Sekarang, kamu segera masuk ke kamar Veronica dan kunci pintu besi. Aku pernah menyuruh panah dan yang lainnya merenovasi ruangan itu. Dinding dan pintu besi semuanya terbuat dari logam dan dapat menahan untuk sementara. Kedua, segera hubungi penatua Jack, Charlie Lancaster, aku sudah menyimpan nomor mereka di ponselmu. Yang terakhir, kalau pintu besi berhasil dirusak, jangan melawan dan ikuti kemauan mereka, apa kamu mendengarnya? Oh iya, kamu harus melindungi Veronica. Sambil menatap ke arah belakang, Jensen memberi nasihat. Wajahnya murung, semua masalah seakan datang bersamaan. Aku sudah ingat, bagaimana keadaanmu di sana sekarang? Natasha dapat merasakan kecemasan dalam suara Jensen. Aku tidak apa-apa. Lakukan seperti yang aku katakan, tunggu aku di rumah. Aku pasti kembali. Jensen segera menutup telepon, dia sadar ada seseorang yang mengikutinya. Bahkan di depannya, juga ada seseorang yang mendekat. Sialan! Disergap dari berbagai sisi. Sebenarnya dia tidak takut pada orang-orang ini. Dia khawatir jika dikepung dan memancing Master Kuil Tau Changseng yang lebih hebat, maka dia akan berada dalam masalah. Apa aku harus menggunakan jurus menghilang untuk melarikan diri? Jensen mencoba merasakan provo unki-nya. Ia sadar bahwa itu telah menghabiskan banyak provo unki. Jika dia tidak berhasil melarikan diri sebelum provo unki-nya habis, risikonya akan lebih tinggi. Jensen tidak menyukai kondisi provo unki yang kosong, tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menahan ide menggunakan jurus menghilang. Jensen, disini. Mendadak terdengar suara samar di balik hutan lebat. Terlalu aneh sehingga Jensen pun berpikir dia salah dengar. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suaranya kembali terdengar. Jensen, disini. Perasaan ini seolah-olah sedang berada di alam liar dan seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Jensen mengerutkan keningnya. Bagaimanapun tidak ada jalan keluar, apa salahnya dia pergi dan melihat-lihat. Dia seketika menyusuri hutan lebat itu. Jensen, disini. Suara itu kembali terdengar. Anehnya, suara itu masih terdengar sangat jauh. Jensen terus mengejar suara itu dan sesekali melihat ke belakang. Angin berembus kencang. Orang-orang dari kuil tahu Changseng masih terus mengejarnya dan jumlahnya pun makin banyak. Artinya, mereka telah mengetahui keberadaannya. Yang membuatnya heran adalah dia sudah bersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa menemukan lokasinya? Jensen, disini. Di saat itu, suara samar kembali terdengar, kali ini seperti teriakan lembut di telinga Jensen. Aku menemukanmu. Hampir bersamaan, dua sosok muncul di balik hutan lebat. Kedua orang ini mengenakan jubah abu-abu dan berpakaian seperti orang kuno. Kekuatan mereka tidak lemah, setara dengan tingkatan dasar transceden. Apalagi yang ada di tubuh mereka adalah energi sejati. Apakah kamu yang menyelinap ke kuil-kuil tahu Changseng dan membunuh? Kamu harus diikat dan ditangkap. Keduanya jelas tidak tahu apakah Jensen benar pembunuhnya. Mereka hanya ingin menangkap Jensen. Tuan-tuan, aku hanya menumpang lewat di sini. Apakah menumpang lewat juga akan ditangkap? Jensen menyipitkan matanya, namun di matanya tampak cahaya dingin. Numpang lewat juga perlu ditangkap, tidak peduli kamu siapa. Orang-orang kuil-kuil tahu Changseng sangat suka mendominasi, tidak peduli apa alasan Jensen. Apalagi ketika melihat Jensen membela diri, mereka mengira Jensen sedang ketakutan. Dik, jangan bicara omong kosong dengannya. Kalau berani melawan, patahkan lengan kakinya. Bagaimana orang dari dunia Jianghu berani menjadi liar di area sekte tersembunyi? Kata salah satu dari mereka sambil menolehkan kepalanya. Yang satu lagi langsung menyerang Jensen. Jensen mematung tidak bergerak, hingga ketika pria itu melompat di depannya, niat membunuh muncul di matanya. Pria itu melihat Jensen tidak bergerak, dia mengira bahwa Jensen sedang ketakutan. Benar juga, dia adalah orang sekte tersembunyi. Bagi orang-orang di dunia Jianghu, seperti bagaikan dewa. Pemuda ini pasti belum pernah melihat keterampilan seperti ini. Ia ingin menangkap leher Jensen dan membawanya ke kuil-kuil tahu Changseng. Tapi mendadak, dia melihat raut mata Jensen berubah menjadi kejam dan dingin, dan mulutnya menunjukkan senyum dingin. Senyum ini sangat dingin, seolah-olah dia baru merangkak keluar dari tumpukan orang mati. Kamu Pria itu merasakan keanehan dan tanpa sadar memukul Jensen, energi sejatinya mengalir sekuat sungai. Jensen juga melemparkan tinjunya. Tinjunya dibalut dengan profonki. Dengan keras, dia meninju telapak tangan pria itu hingga dia melolong kesakitan. Kakak senior Setelah dia berteriak, dia menengok ke arah saudara seperguruannya, berharap saudaranya segera datang membantu. Pra Di saat itu, telapak tangan Jensen mendarat di bahunya, Jensen mengeluarkan sedikit tenaga dan krek, tulang selangkanya hancur. Jensen kemudian mencengkeram bahunya dan melemparkannya ke atas. Langit terasa berputar sementara waktu. Pria itu merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Ketika dia mulai sadar, pergelangan kakinya sudah ditangkap oleh Jensen. Jensen mengangkatnya seperti memegang sebuah tongkat besar. Dia melemparnya ke arah yang lainnya dengan marah. Beraninya kamu. Saudara seperguruannya tidak menyangka bahwa Jensen akan sebegitu bengisnya, mengayunkan saudara seperguruannya seperti senjata. Dia tanpa sadar menyilangkan tangannya dan mengerahkan energi sejatinya kemudian menahannya di kepala. Bam! Bam! Di bawah kemarahan, orang di tangan Jensen dihancurkan menjadi dua bagian. Darah mengenai seluruh tubuh saudara seperguruannya. Dia membeku, membiarkan darah menetes dari kepalanya. Adik seperguruan meninggal. Dan lagi dibunuh oleh Jensen. Jika dia menghindar atau tidak melawan begitu kerasnya, saudaranya tidak akan mati. Ia kembali menatap Jensen. Menghancurkan seseorang seperti senjata, dia seperti iblis. Kuil-kuil tahu Changseng tidak akan melepaskanmu. Teriaknya dengan suara rendah. Jep! Tiba-tiba muncul cahaya pedang yang begitu cepatnya, saking cepatnya dia tidak sempat bereaksi. Kemudian lehernya terasa dingin, seolah-olah udara segar terpisah menjauh darinya. Seketika dia sadar lehernya telah dipotong. Yang menakutkan adalah, ini hanyalah seni bela diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa seni bela diri kuno bisa sebegitu kuatnya. Perlu diketahui, dia adalah master sekte tersembunyi. Ia menatap Jensen dalam-dalam, hanya terdengar Jensen berkata, ternyata kuil tahu Changseng hanya begini saja. Dia kemudian menyaksikan Jensen menghilang, dan dirinya jatuh ke tanah. Lima menit kemudian, sejumlah master kuil-kuil tahu Changseng tiba. Dilihatnya tanah diselimuti darah, satu saudaranya meninggal terbelah dua dan satunya lagi dalam keadaan kepala putus dan matanya tidak tertutup. Meskipun mereka adalah orang-orang yang berlatih di kuil-kuil tahu Changseng, tapi hati bawah sadar mereka tetaplah bergidik melihatnya. Orang yang melakukan ini tidak berperasaan, terlalu brutal. Yang berani melakukannya pastilah seseorang keji yang sudah melalui berbagai jatuh bangun kehidupan, bukan master biasa. Kejar dia! Seorang penatua di antara mereka berteriak dan melepaskan bangau kertas untuk melacak arah dan keberadaan Jensen, membawa mereka semua mengejarnya. Penatua, dia berjalan ke arah kurungan terpidana mati. Kurungan terpidana mati menahan sejumlah besar tahanan dari dinasti Tang hingga saat ini. Bahkan sekte tidak akan membiarkan kita mendekat. Kalau hidup aku ingin melihat orangnya, kalau mati aku ingin melihat mayatnya. Teriak penatua dengan marah setelah mendengar apa yang dikatakan mereka, tetapi wajahnya juga menunjukkan keraguan. Bahkan dia pun tidak berani sembarang mendekati kurungan kematian itu, tempat yang bagaikan neraka. Jika mereka masuk ke dalam, mereka bisa dibunuh oleh para tahanan di sana. Ada orang biasa di kurungan tersebut, tapi juga ada makhluk jahat dunia Jianghu, terlalu banyak jumlahnya. Jensen, di sini. Jensen bergerak cepat. Anehnya, suara tersebut terdengar lagi. Namun, ketika dia bertarung dengan dua orang kuil-kuil Tau Changseng, suara itu menghilang sejenak, artinya suara itu tahu bahwa dia sedang berkelahi dan menunggunya. Sepertinya bukan suara hantu, melainkan suara manusia. Dia sepertinya membuka jalan di depan, tidak henti-hentinya memberiku petunjuk. Tapi apakah orang ini musuh atau teman? Saat Jensen sedang berpikir, sebuah gunung besar nan megah muncul di depannya. Gunung ini jauh di antara pegunungan, bahkan peta pun tidak mencatatnya. Gunung itu juga sangat luas dan diselimuti pepohonan lebat. Tidak akan singkat untuk melaluinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.